Sistem kerakyatan, di mana kedaulatan ada di tangan rakyat. Nama Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Rakadi sebut-sebut akan jadi Presiden Indonesia 2024. Setelah resmi dilantik jadi Presiden dan Wakil Presiden, banyak yang menantikan peristiwa apa yang akan terjadi jika Prabowo Gibran jadi Presiden 2024. Berdasarkan sebuah ramalan dari Pujanga Besar Jawa, Raden Ngabehi Ronggo Warsito, terdapat tujuh peristiwa yang akan terjadi di Indonesia. Setelah Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka resmi dilantik. Dalam ramalan itu bisa diartikan bahwa Prabowo akan memimpin dua kekuatan besar yang dipersatukan, yakni Orde Lama dan Orde Baru yang sekian lama saling berseteru. Dua kekuatan besar ini diakini adalah dirinya dan Presiden Jokowi Dodo. Pasalnya setelah dua kali gagal mencalonkan diri sebagai calon Presiden, kini banyak potret yang memperlihatkan jika keduanya sangat akur. Adanya saling dukung antara Jokowi dan Prabowo membuat kerukunan akan semakin nyata, sehingga dapat menciptakan bangsa yang kuat. Sehingga tidak lagi menjadi bangsa yang mudah diadu domba untuk kepentingan bangsa lain. Foreign Policy dan Brookings, dua lembaga asal Amerika Serikat bahkan ikut mengulas nasib Indonesia jika berada di tangan Prabowo Subianto. Hal ini terjadi setelah Prabowo unggul di Quick Count dan Real Count Pemilihan Presiden pada 14 Februari lalu. Lembaga pemikir FP atau Foreign Policy mengulas hal ini dalam sebuah artikel yang berjudul How Will Prabowo Lead Indonesia? Artikel ini membahas bagaimana Prabowo diuntungkan dalam konten stasi Pilpres berkat dukungan yang dianggap diberikan Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi, di mana Prabowo juga mengangkat Putra Presiden Gibran Raka Buming Raka menjadi calon wakil presidennya. FP mengatakan bahwa meski diuntungkan dengan dukungan Jokowi, saat ini Prabowo sudah menang dan tidak bergantung padanya lagi. Prabowo disebut dapat melanjutkan programnya sendiri tanpa intervensi. Di panggung internasional, FP menjelaskan bahwa Prabowo akan melanjutkan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Contohnya adalah komitmennya untuk melanjutkan perlawanan terhadap Undang-Undang Deforestasi Eropa. Dari segi pandangan geopolitik, FP menganalisa bahwa Prabowo mungkin akan menganggap dirinya mirip dengan Presiden Kedua RI Soeharto dan membentuk jalur yang independen di tengah rivalitas antara beberapa negara besar. Sementara itu hal serupa juga diulas oleh Brookings Institute dalam artikel berjudul Reflection on Jokowi's Legacy and Prabowo's Presidency. Lembaga itu mengulas bagaimana Prabowo akan melanjutkan program Jokowi seperti hilirisasi mineral serta pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dinyatakan memenangkan kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024, tak serta merta membuat Prabowo dan Gibran merasa lega. Meski bersatunya kekuatan, namun nyatanya ada saja yang berusaha untuk menghambat dan melawan dari pihak yang tidak suka dan tak ingin menerima kekalahan. Sejumlah pakar asing juga memprediksi nasib ekonomi Indonesia jika berada di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Asisten senior S. Reja Ratman School of International Studies atau RSIS Universitas Teknologi Nanyang, Singapura Richard Borsuk mengatakan, penunjukan menteri dalam kabinet Prabowo Gibran akan sangat berdampak pada pasar. Menurutnya, pasar akan memperhatikan kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah Prabowo Gibran. Terlebih ketika kemenangan Prabowo Gibran sedang diagungkan, Indonesia tengah menghadapi isu ekonomi yang cukup berat. Mulai dari kenaikan harga beras hingga bahan pangan dan kelangkaan stok beras jelang Ramadan 2024 lalu. Situasi global juga sedang tidak berpihak pada Indonesia karena harga komoditas yang tidak berpihak, karena harga pangan global yang sedang anjlok. Harga komoditas dunia yang sedang melemah, terutama dialami oleh mitra dagang Cina. Meski begitu, Menteri Perekonomian Sulkifli Hasan meyakini jika ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik, jika Prabowo dan Gibran dilantik nantinya. Terlebih di tahun 2023 diperkirakan di bawah 5 persen justru 5,05 persen, apalagi jika program ekonomi yang dulu digencarkan oleh Presiden Jokowi akan dilanjutkan oleh putra sulungnya Gibran. Resmi dilantik akan membuat musuh negara kalang kabut sehingga akan mudah ditaklukkan karena pemimpin baru ini memiliki prinsip yang tegas. Salah satunya dengan memperkuat pertahanan negara untuk menghadapi ancaman dari luar. Untuk kepentingan itu, Prabowo membeli sejumlah alat utama sistem persenjataan atau alutsista bagi TNI dari pesawat tempur, rudal, radar, rampur, hingga kapal selam. Di antaranya pesawat tempur Rafale dari pabrikan Dassault Aviation asal Perancis, kapal selam Skorvin asal Perancis, lalu pesawat Airbus A400M dari Perancis yang memiliki konfigurasi multiperang tanker dan angkut, kapal perang fregat dari perusahaan pembuat kapal Italia Fincantieri. Prabowo juga memesan 500 unit kendaraan taktis atau rantis 4x4 produksi PT Pindad. Kemenhan juga memutuskan membeli 12 unit pesawat tempur Mirage 2005 bekas dari Qatar. Kemenhan RI juga memesan 13 radar jarak jauh Groundmaster 400 Alpha produksi perusahaan asal Perancis. TELS untuk keperluan TNI AU, di mana radar ini mampu mendeteksi semua jenis ancaman udara mulai dari pesawat tempur, rudal, helikopter hingga wahana tanpa awak. Prabowo juga sedang melakukan negosiasi pesawat tempur Mirage 2009 milik Uni Emirat Arab atau UEA. Kemenhan RI dan Italia juga sedang bekerjasama membangun kapal dalam kelas Mijet atau Mini berteknologi Air Independent Propulsion. Kemenhan juga sedang bernegosiasi untuk membeli pesawat tempur F-15EX dari Amerika Serikat. Dalam hasil survei yang diluncurkan Indostrategis pada 27 Mei 2023, Prabowo menjadi Menteri dengan kinerja paling bagus menurut publik. Prabowo berada di urutan nomor 1 dengan mengantongi 18,7 persen suara responden disusul oleh Menteri Sosial Tri Risma Harini di urutan kedua dan Menko Polhuka Mahfud MD 10,7 persen. Dilantiknya Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ini menjadi awal terwujudnya kemakmuran karena bisa menjaga kewibawaan serta kemakmuran rakyat. Seperti yang disebutkan oleh Profesor Universitas Ritsumeikan Jepang, Jun Hona menyoroti bagaimana Prabowo akan memenuhi janji-janjinya selama kampanye. Prabowo berulang kali mendekankan bahwa ia akan melanjutkan kebijakan besar Jokowi, termasuk pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, serta kebijakan hilirisasi. Prabowo juga memiliki program unggulan makan siang gratis dengan anggaran mencapai 400 triliun rupiah. Namun, Hona menilai Prabowo saat ini akan fokus untuk memperkuat kekuasaannya sebelum ia menjabat resmi pada Oktober mendatang. Menurutnya, Prabowo akan menganggap kemenangan di pemilu sebagai pencapaiannya sendiri dan mengurangi pengaruh Jokowi. Dan penghargaan saya yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi Dodo. Pemerintah yang baru nanti akan banyak rakyat biasa yang naik kehormatannya yang sebelumnya sulit dalam mendapatkan hak pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Di bidang infrastruktur pendidikan, Prabowo berjanji untuk membangun ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan yang memadai. Selain itu, akan dilaksanakan perbaikan untuk sekolah yang saat ini dalam kondisi kurang dan tidak layak. Prabowo juga akan meneruskan program yang digalahkan Presiden Jokowi Dodo seperti Kartu Indonesia Pintar dan membangun sekolah-sekolah unggulan terintegrasi di setiap kabupaten. Alokasi anggaran pendidikan melalui pemerintahan pusat di antaranya untuk program Indonesia Pintar atau PIP kepada 20,1 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, kuliah bidik misi kepada 976,8 ribu mahasiswa, serta tunjangan profesi guru non-PNS untuk 556,9 ribu guru non-PNS. Sementara itu, peserta PBI melalui JKN atau Kartu Indonesia Sehat atau KIS mencapai 96,8 juta jiwa pada tahun 2023. Ada pun anggaran untuk pembayaran yuran JKN bagi 96,8 juta jiwa peserta PBI sebesar 46,5 triliun rupiah. Selain itu, salah satu program prioritas Prabowo Gibran untuk memajukan kesehatan anak bangsa sehingga dapat belajar dengan maksimal adalah program makan siang gratis di sekolah. Program ini bertujuan untuk memberikan makanan bergizi kepada anak-anak balita dan ibu hamil di seluruh Indonesia sebagai upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan, gizi buruk, dan stunting. Hukum di Indonesia akan mengalami perubahan atau perbaikan di mana hal ini ditujukan untuk mewujudkan pemerataan keadilan. Namun, di balik itu akan ada tekanan-tekanan dan pembenahan perbaikan dalam sistem penegakan hukum negara. Dengan adanya pemimpin yang menggambarkan sikap tegas dan berwibawa itu akan membuat negara lebih terjaga dari ancaman bangsa asing. Ini karena memiliki wibawa dan disegani kemampuannya serta keberanian yang luar biasa. Bahkan, sebelum benar-benar diumumkan sebagai pemenang Pilpres 2024 lalu, Prabowo sudah banyak mendapat ucapan selamat hingga dukungan dan kerjasama dari para pemimpin dunia. Tak hanya itu, Ayah Didit ini juga disegani oleh Amerika Serikat dan Australia karena menjadi salah satu aktor yang membantu lahirnya pasukan khusus di Kamboja dan Jordania yang membuat Israel respect terhadap tentara Jordania. Prabowo juga dianggap selalu berhasil dalam menjalankan tugas-tugasnya. Salah satunya adalah pembebasan 10 peneliti asing yang disandra gerombolan bersenjata di Mapenduma, Papua. Bahkan dirinya juga pernah mengharumkan nama bangsa Indonesia di mata dunia dengan mengibarkan bendera merah putih di puncak Himalaya. Sementara itu di bidang olahraga, kontingen olahraga yang dipimpinnya seperti olahraga terjun payung, polo, menembak, dan pencak silat sukses mengharumkan nama Indonesia pada berbagai event olahraga bertaraf internasional. Terima kasih telah menonton!